Hai, selamat datang kembali di channel kami Mei & Lo Nah hari ini kita akan ada yang berbeda Bukan akan lompat-lompat Atau olahraga yang berat Tapi hari ini kita akan melakukan stretching Full body dari atas sampai bawah Buat kalian yang kaku badannya Dan gak mau ngerti yang intense tuh Ah hari ini mau agak lebih relaxing gitu Ikut latihan ini ya sisnya Oke, go grab your mat And then let's do the stretching Oke, gerakan pertama adalah fall forward Jadi gerakannya ini adalah Kalian tunduk ke depan dan peluk pahanya Nah ini gerakannya berfungsi untuk men-stretch Atau menarik paha belakang kalian dan juga betis Dan semakin kalian mencoba untuk meluruskan lutut kalian Maka tarikannya atau stretchnya itu akan makin berasa di bagian paha belakang dan juga betis Oke, now release Oke, sekarang tangannya taruh di atas matras Kemudian kaki kanannya step ke belakang sejauh mungkin And then pandangannya lurus ke depan atau kalian bisa lihat ke bawah Dan usahakan jangan bungkuk ya guys Jadi busungin dadanya, open up your chest Dan gerakan ini itu untuk men-stretch atau menarik di bagian hip flexor atau pangkal paha Dan juga di bagian bokong kaki kiri kalian And then release Sekarang lututnya ditaruh di atas matras Bertumpu di lutut Kemudian angkat tangan kirinya Kemudian pandang wajahnya ke samping kiri Jadi badannya ini yang di twist ya guys Jadi badannya agak diputar Jangan lupa lututnya menempel di atas matras And then release Sekarang tangannya taruh lagi di atas matras Gantian kaki sebelahnya yang step ke belakang Lututnya jangan ditaruh di atas matras dulu ya Jadi lututnya ini tetap melayang dulu Kakinya didorong ke belakang as far as you can Until you feel the stretch on your hip flexors Di pangkal pahanya tuh harus berasa stretchnya And then nafas seperti biasa Tahan 10-15 detik Oke, now release Dan do the same thing Jadi angkat satu tangannya ke atas Badannya di twist Dan juga lututnya ditaruh di atas matras Kalau kalian sudah expert di bidang ini Di bidang yoga Ataupun kalian sudah lebih fleksibel Kalian bisa angkat lutut kalian Seperti di posisi awal Ini hanya option untuk orang-orang yang beginner Dan juga yang tidak terlalu fleksibel Alright, and release Sekarang step ke depan lagi Balik ke posisi semula guys And then sekarang merangkak pelan-pelan ke depan Ke posisi plank Kemudian angkat pinggulnya ke atas Setinggi mungkin Dan juga heelsnya didorong ke lantai Jadi kalau misalnya kalian lebih fleksibel Kalian bisa step lagi ke depan Majuin lagi kakinya Jadi untuk kalian yang sudah fleksibel Seharusnya tumitnya itu bisa nempel di lantai Nempel di matras seluruhnya Kemudian bagian lower backnya itu tidak bungkuk Tidak melengkung, tapi lurus Alright, and release Sekarang bawa badannya ke depan Drop your hips To the cobra pose Jadi busungin dadanya guys Lihat ke depan And then open up your chest And usahakan bahunya itu jauh dari telinga Jadi jangan dekat posisi telinga dan juga bahunya Jadi usahakan jauh Oke Didorong tangannya Oke, and release Sekarang dorong pinggulnya ke belakang Ke posisi child pose Jadi usahakan kakinya disatukan Tapi lututnya dibuka Oke, and then usahakan juga si bokongnya itu menempel di kaki kalian Oke, and then lurusin tangannya as far as you can Jadi ini whole body stretch guys Buat lower back, buat back kalian di bagian ketiak Lads, juga bokong dan juga paha depan Dan so much more This is very relaxing Sekarang kakinya step ke depan tapi dilipat guys Jadi ini adalah pigeon pose namanya Ini untuk stretch bagian bokong kalian yang kaku-kaku itu pasti berasa banget Oke, and then keep your hips square Jadi hipsnya itu jangan jatuh ke arah satu sisi Hip kanan dan hip kirinya sama Oke, sekarang tangannya lurusin ke depan Jadi tetep di posisi yang sama Cuma tangannya aja dilurusin ke depan Dan dadanya ditempelin ke lutut Tahan di posisi ini, nafas seperti biasa Deeper stretch for your butt Glutes And then juga inner thigh nya ada juga ketarik sedikit ya guys Oke, sekarang geser tangannya ke arah kaki yang di depan Jadi misalnya kaki yang di depan itu sebelah kanan Berarti geser tangannya ke arah kanan Nah ini untuk stretch bagian perut samping kalian Oke, jadi sama yang fungsinya untuk orang-orang yang kaku badannya Perputarannya kaku Nah ini untuk stretch di bagian situ Oke, and release Sekarang kita ganti kaki sebelahnya Oke, gerakannya sama seperti ini Oke, kita akan kemudian 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 Oke, gerakannya sama seperti tadi Lurusin tangannya ke depan And reach as far as you can Dan sekarang geser lagi tangannya ke samping ke arah kaki yang di depan All right, and release Back to the plank position Sekarang kita ulang lagi Posisi child pose Okay, as the release Kita ulang lagi child pose Dorong pinggulnya ke belakang And then kesatuin kakinya guys And then lututnya dibuka selebar mungkin ya Oke, sekarang taruh tangan kanannya dibawah ketiak kiri Ini adalah shoulder stretch dan juga back stretch Jadi punggung dan juga bahu Oke, sekarang gantian sisi sebelahnya Tangan kiri dibawah ketiak kanan Okay, next movement It's a little bit hard for you yang kaku Jadi kalau kalian belum bisa melakukan gerakan ini Kalian bisa skip aja Ya, nggak usah dilakuin Tapi kalau yang bisa Silahkan lakukan Jadi tangannya itu ada di atas tumit kalian Okay, and then busungin dadanya Okay, nah sekarang kita tiduran Ya, ini paling enak nih guys Karena udah tidur-tiduran aja setelah ini Tidak ada posisi plank lagi Angkat kedua kakinya Lututnya ditekuk 90 derajat Kemudian miringkan atau jatuhkan kaki kalian ke arah kiri Dua-duanya And now tangan kiri kalian pegang lutut kanannya And then tangan kanan pegang ujung kaki kaki kanan Okay, cukup jelas ya Kalian bisa lihat di gambar Jadi opposite side Okay, and release Sekarang switch ke sisi sebelahnya Jatuhin ke arah samping kanan Yes, am I right? Yes, sebelah kanan sekarang Kemudian do the same thing Jadi tangan kanan pegang lutut kiri Kemudian tangan kiri pegang ujung kaki kaki kanan Seperti itu guys All right, and release Kalian boleh relax dulu Istirahat dulu sejenak Dan sekarang luruskan kedua kaki kalian And then peluk lutut kiri kalian Dan kaki sebelahnya dibiarkan lurus begitu saja Kalau bisa, lututnya didekatkan sedekat mungkin dengan perut atau dada kalian ya Ini gerakan ini itu bagus sekali untuk stretch bagian bokong Moving on Sekarang kita lipat kakinya Seperti membentuk angka 4 And then pegang salah satu paha kalian untuk menarik ke arah badan And then breathe as usual Deep inhale through your nose And exhale through your mouth And then switch the other side Do the same thing Peluk pahanya Feel the stretch Dirasakan guys Area mana yang ke stretch And then moving on Okay, sekarang kita duduk bersih lah Kemudian lurusin tangannya ke atas And nafas seperti biasa Deep inhale through your nose And then exhale through your mouth Usahakan badannya tegap Jangan bungkuk Dan pandangan wajahnya ke depan Next one kita tekuk sikutnya Kemudian tarik sikunya ke arah tengah Ke arah dalam And then switch the other side Sikut sebelahnya Put your elbows down on the mat And then tangan sebelahnya ke depan Ini untuk stretch bagian torso samping Atau badan bagian samping kalian And then switch the other side Bagi kalian yang kurang fleksibel Bisa tangannya dilurusin Tidak usah ditekuk sikutnya Dan dilurusin aja And then reach ke samping Alright, moving on And then cross your arms And then round your back Lurusin tangannya ke depan Bungkukin badannya Dorong tangannya ke depan As far as you can Seperti seolah-olah ada yang narik dari depan Ini stretch yang sangat bagus Untuk bagian upper back kalian Atau punggung bagian atas Okay, and release Sekarang tangannya di belakang guys Open up your chest Busungin dadanya And then stretch ini Bagus banget untuk stretching bagian shoulder depan Dan juga bagian chest atau bagian dada Dan selesai Terima kasih guys sudah mengikuti stretching ini Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya Oke guys, gimana stretchingnya tadi? Enak? Cukup relaxing? Oke Semoga badan kalian sudah lebih relax Dan lebih fleksibel Untuk memulai besok-besok Kita latihan yang lebih intens lagi Oke Jangan lupa di like Di subscribe Dan juga komen di bawah Untuk ide-ide latihan berikutnya Jangan lupa juga di share ke teman-teman Yang siapa tahu perlu latihan ini Betul sekali Thank you guys for watching Bye